Intro Heiho gengs, jalan-jalan skuih, healing kita healing. Mimin ada info paket-paket wisata seru nih yang bisa bawa kita bertualang menjelajahi dimensi lain yang jarang dijelajahi manusia. Nelusurin kegelapan yang kelam dan suram dengan moda transportasi yang mendukung kita buat nyeberang kesana. Gratis, kurang apa coba. Nih ya, Mimin punya daftarnya nih. Urban Legend 5 transportasi berhantu yang bisa jadi alternatif pas kamu lagi jenuh sama transportasi umum yang B aja. Check it out. 1. Kereta Hantu Manggarai Cerita kereta hantu ini udah sangat melegenda dan pasti udah gak asing lagi di telinga kita ya. Bahkan saking populernya, pada tahun 2008 dibikin ini filmnya. For your information gengs, stasiun Manggarai adalah salah satu stasiun kereta tertua di Indonesia yang berdiri sejak jaman Belanda. Waduh, apa gak pegel ya? Atau lebih tepatnya pada tahun 1914 dan diresmiin pada 1 Mei 1918. Jadi gak heran kalau banyak cerita-cerita horor yang beredar di seputar stasiun ini. Seperti yang terjadi pada 12 Desember 2003 silam. Pak Sutrisno, penjaga pintu perlintasan KRL Bukit Duri di Jakarta Selatan sekitar jam 4 pagi, di mana seharusnya gak ada kereta yang beroperasi tiba-tiba denger suara sirina kereta api yang nandain bahwa ada kereta yang bakal lewat di jalur itu. Gak lama habis dia denger suara sirina itu, ngelintaslah kereta api yang narik 4 gerbong. Tapi dengan kondisi tanpa penumpang, tanpa masinis dan dalam keadaan gelap. Wih, selain Pak Sutrisno, saksi lain yang juga ngaku pernah lihat kereta hantu ini adalah Pak Selamet. Kejadiannya pada hari Jumat, gengs, sekitar jam setengah 4 pagi. Saat itu Pak Selamet baru aja tidur ketika tiba-tiba dia kebangun oleh suara sirina kereta api yang mau melintas. Tanpa curiga, dia nutup palang pintu biar kereta itu bisa lewat dengan aman. Nah, pas kereta itu lewat di depannya, bulu kuduk di tangan dan tengguk Pak Selamet auto mengerinding, gengs. Katanya sih, kalau bulu kuduk kita mengerinding, itu artinya di sekitar kita lagi ada makhluk halus, gengs. Atau lagi kebelet pipis. Dua, bus hantu. Setelah Mimi nyari-nyari info tentang bus hantu, yang tentunya dibantuin sama Mbak Google, bilang makasih dong. Iya, makasih ya. Ternyata banyak juga loh, gengs, cerita-cerita horror yang ngiringin moda transportasi yang satu ini. Kayak yang dialami oleh seorang pemuda bernama Eko ini nih. Jadi ceritanya, pas jam setengah 12 malam, si Eko ini nungguin bis jurusan Surabaya di bawah jembatan layang Janti, Yogyakarta. Setelah sekitar setengah jam nunggu, akhirnya pas tengah malam dia dapet bis nih. Setelah duduk di dalam bis yang hanya berisi enam penumpang, Eko ngerasa kalau suasana di dalam bis ini surem banget. Semua penumpang pada diem. Bahkan pas Eko nyoba nanya penumpang di sebelahnya, penumpang itu sama sekali gak ngerespon. Jangankah nyahut, nole pun enggak. Kenek bis itu juga gak kalah aneh, gengs. Habis narik ongkos dan ngasih kembalian dengan ekspresi datar, sang kenek langsung berlalu dengan ninggalin bau anjir yang sangat menyengat. Sepanjang perjalanan, bulu kuduk Eko mengerinding, hingga sampai di terminal Madiun Jawa Timur. Eko turun buat ke toilet sekalian nenangin diri setelah berjam-jam ada di dalam bis dengan atmosfer yang suram. Tuh kan, apa Mimin bilang? Kita mengerinding karena kebelet pipis. Tuh buktinya si Eko. Nah, habis keluar dari toilet, Eko kesel karena dia gak bisa nemuin bis yang dia tumpangin tadi. Dia udah nyari ke depan, ke belakang, ke samping, ke timur, ke barat, selatan, ke utara. Tetep gak nemu. Akhirnya Eko ngaduin masalah itu ke bagian informasi terminal. Dan Eko gak bisa nahan rasa kagetnya, gengs. Pas denger penjelasan petugas terminal yang bilang, kalau bis dengan ciri-ciri dan nomor polisi kayak yang disebutin Eko, ngalamin kecelakaan di malam sebelumnya. Kecelakaan itu merenggut lapang nyawa, termasuk sang sopir dan keneknya. Dan yang bikin Eko lebih kaget lagi, pas dia ngerogos aku buat ngecek kembalian beli tiket tadi, bukannya duit yang dia temuin, tapi sobekan kain dengan bercak darah. Hiiii! Sebenernya masih banyak, gengs, cerita tentang bis hantu yang beredar. Kayak cerita bis hantu jurusan Banyuwangi, Surabaya, yang koron hanya butuh waktu tempuh 5 menit doang nih. Bis hantu jurusan Bekasi, Bandung, yang berbau anjir dengan penumpang berwajah pucat yang sempat viral, bis hantu jurusan Cikampek, Bandung, atau bis hantu di Gianyar, Bali. Tapi kapan-kapan aja deh ya mimbing ceritain. Yang jelas dong, jangan kapan-kapan. Gimana sih? Ya kan lagi nunggu. Nunggu apa? Nunggu lu diangkut. Hah? Diangkut apa? Bis iblis. Hihihi. Sialan. Tiga, angkot hantu. Cerita angkot hantu ini dialami oleh seorang perempuan bernama Bujai di daerah Cangkring, Cirebon, pas bulan puasa tahun 2011 silam, gengs. Saat itu kebetulan harinya juga pas hari Kamis ya, malam Jumat Keliwon. Pemilik pabrik rotan tempat Bujai kerja nyuruh semua karyawannya buat lembur. Tapi karena ada kepentingan, Bujai dan dua orang teman kerjanya yang bernama Darmi dan Darsun izin pulang lebih awal. Nah, pas keluar dari pabrik buat nyari angkutan, ternyata di depan pabrik udah ada angkot yang ngetem lagi nungguin penumpang. Nama angkotnya GP, jurusan Gunung Sari Pleret. Dan jadilah mereka bertiga naik angkot itu. Anehnya sepanjang perjalanan, suara mesin angkot sama sekali gak kedengeran. Padahal kerasa kalau angkotnya sedang jalan, gengs. Pas mereka bertiga lagi asyik ngobrol, tiba-tiba angkot berhenti dan naikin dua penumpang cewek yang menurut penuturan Bujai kayak dua orang mahasiswi yang pake rok panjang warna putih dan berambut panjang sampe nutupin wajahnya. Eh Bujai, setau mimin ya. Kayaknya jarang deh ada mahasiswi yang outfitnya kayak gitu. Apalagi yang rambutnya dikedepanin sampe nutupin wajah gitu. Habis naikin dua penumpang, angkot jalan lagi nih. Bujai dan dua temennya semakin ngerasain hal-hal aneh. Kayak suasana di dalam angkot yang bener-bener senyap, pemandangan di luar jendela gelap banget, gak ada kendaraan yang lalu lalang, hanya saja sesekali terlihat bayangan-bayangan putih melintas. Selain itu perjalanan kerasa lama banget, padahal jarak pabrik ke pasar pleret cuma sekitar 2 km aja, gengs. Hingga akhirnya angkot berhenti pas di depan pasar pleret. Anehnya lagi, pas angkot nyampe di pasar pleret, ternyata udah banyak pedagang yang lagi mulai buka lapak-lapak dagangannya. Yang mana itu nandain kalau hari udah pagi atau sekitar jam 4 pagi. Jadi mereka bertiga udah ngabisin kurang lebih 9 jam di dalam angkot buat tempuh jarak sekitar 2 km. Waduh. Namun keanehan gak berhenti cukup sampai di situ, gengs. Habis kejadian itu, Bujai gak sadar selama 3 hari 3 malam. Beliau kelihatan kayak orang linglung dan gak ngenalin dirinya sendiri. Hingga akhirnya keluarga Bujai segera manggil Kiai buat ngedoain dan ngobatin Bujai. Waduh Bu, serem amat pengalamannya sih. That's a wrap, gengs. Thanks for dropping by and watching this video. Last words to say? Lo, kan masih 3. Katanya 5. Gimana sih? Iya mbak, sorry. Tiga aja dulu ya. Capek Mimin. Dasar manusia? Ya maaf. Last words to say? Last words to say? Ah si mbak, Mimin jadi lupa kan mau ngomong apa? Sialan. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye gengs. Jangan lupa like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasi.